Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dari cara pesan yang minta semua Canggilan Aisyah Kamera Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas Dan membahas komentar dari Subscriber kita Teman kita, yaitu Mail Lirik Lebih baik upgrade kamera atau Beli lensa yang bagus, oke Untuk penjelasannya Langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman, langsung aja kita bahas Lebih baik upgrade kamera atau beli lensa baru Biasanya itu Bikin dilema para Fotografer, mereka harus Upgrade kamera atau beli lensa baru Dan disini Ada keuntungannya Dari masing-masing Yang perlu kalian ditahui Bisa dari kameranya Atau dari lensanya Yang akan kita bahas pertama Yaitu dari lensanya Jadi untuk kalian beli lensa baru Tergantung dengan Kebutuhan kalian juga Lensa baru itu Tambahan lensa Itu bisa menambah Apa ya Kayak hasil foto kalian Hasil foto kalian itu lebih bagus Seperti itu ya Dan Kalian para fotografer Pasti punya keinginan Untuk memiliki lensa baru Yang sesuai dengan keinginan kalian Dan kebutuhan kalian Contohnya seperti lensa fix Lensa tele Lensa makro Dan kalau kalian Dan kalau kalian para fotografer wedding Kalian pasti membutuhkan lensa tele Sama lensa fix Lensa makro juga Biasanya itu para fotografer Yang udah perlu gitu Mereka punya lensa lensa makro gitu ya Keuntungannya disitu Bisa menambah Skill kalian Dan bisa menambah Hasil foto kalian Dan bisa membuat talent itu Kayak happy gitu Wah hasilnya bagus nih Jadi bisa menambah Yang bisa meningkatkan Kualitas kalian Dan Untuk di kameranya Ada beberapa Keuntungan juga Disini keuntungan yang pertama itu Badan kamera lebih kokoh Dan jumlah Pemblownya bisa lebih banyak Dan mempercepat Akses untuk menanti setting juga Oke untuk yang selanjutnya Ukurannya yang lebih besar Dan bisa lebih meningkat Untuk dipakai Lensa yang besar Kemudian kecepatan Foto berturut-turut Lebih cepat Modul autofocusnya Juga lebih cepat Dan kurat Kemudian kualitas Dan ukuran LCD-nya Juga lebih baik Kemudian ada tambahan Fitur-fitur baru Yaitu wifi Karena itu banyakan Untuk Kamera towaran terbaru Mereka sudah berdua kali Dengan kualitas Jadi kalian gak perlu Tinggalkan dari Micro SD Atau SD Juga Lensa kalian Tapi kalian tinggal Klik Tambor Jadi kalian bisa tentuin Kalian gak usah dileman Karena Untuk kebutuhan Kalian bisa tentuin sendiri Kebutuhan kalian Sebagai photographer Kalian bisa pilih Kalian mau upgrade Kameranya dulu Atau bilansanya dulu Tapi kalau kamera kalian Masih bagus Kayak Jangannya Kayak A6400 A742 Kalian bisa Beli lensanya aja Lensa yang dari Tapi kalau kalian Fotografer pemula Yang Mungkin Kameranya Kamera pemula Ya 700D Seperti itu ya Kalian bisa pilih Kalian mau tambah Gear baru Atau lensanya Karena itu Mempengalui kualitasnya Juga bisa Seperti itu ya Dan saran saya Kalau kalian Para photographer Belum perpemula Mendingan kalian Langsung beli kamera Yang baru Kamera seperti Kamera-kamera pro Dan untuk lensanya Bisa Kalian bisa Sama dulu Seperti itu Jadi teman-teman Gak usah Biming Gak usah Apa ya Usah Ya Sedih Kalian bisa Tukupin Kalian bisa Menanggungin Mana yang Lebih kalian Butuhkan Dan mana yang Untuk bergaya-gaya aja Karena Kebutuhan Dan Gaya Itu beba Seperti itu ya Oke Sekian Video kali ini Semoga bisa Menjawab Dari Kak Meilirik Dan Buat Teman-teman juga Kalau mau Jangan Terbanyak Bisa Komen Terbanyak Terima kasih Buat yang sudah Menonton Yang pertama kali Menonton Salam Kenal Saya Aisyah Pemikin sendiri Terima kasih Salam Sahabat Untuk Graf Video Graf Indonesia Kamera Sayang 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 Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax